Intro Sepak bola menjadi olahraga paling favorit di Indonesia Setiap aksi hentakan kaki dan gocekan pemain dalam mengiring bola ke kandang lawan Begitu dinantikan oleh masyarakat yang selalu melihat jalannya pertandingan Tanpa sadar, banyak mula yang berikran menjadi seorang penggemar di bawah naungan sebuah komunitas pencinta bola Agar selalu bisa mendapatkan informasi terhangat dari klub yang mereka bela Sepak bola mengajarkan kita untuk memegang teguh sportifitas Rivalitas pun sudah pasti akan selalu ada sebagai bumbu di tengah pertandingan Namun, apakah rivalitas harus dihargai oleh sebuah nyawa? Semangat sportifitas sepak bola kembali tercoreng karena aksi kejam beberapa oknum salah satu klub sepak bola yang main tangan sendiri Hingga meranggut nyawa seorang pria bernama Haringga Sirila Haringga tewas sesaat sebelum menonton pertandingan bola antar klub kesayangannya Persija melawan klub Persib pada hari minggu kemarin Video pengeroyakan sempat viral di media sosial Meski telah berlumuran darah, oknum Boboto terus menganyai Haringga tanpa ampun Hingga akhirnya Haringga tewas di area parkir Stadion Kelora Bandung Lawatan Api Bandung Tak lama usai pengeroyakan tersebut, delapan orang berhasil ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka Bagaimana tanggapan Forum Komunitas Supporter Indonesia mengenai kejadian anarkis yang menewaskan Haringga Sirila Tindakan apa saja yang sudah dilakukan Saksikan sesaat lagi hanya di pagi-pagi, pasti happy Oke kita sudah bersama Richard, Ketua Umum Forum Komunikasi Supporter Indonesia, Kufsi ya Oke kita lihat artikel berikutnya dulu Mas Richard Sikap Forum Komunikasi Supporter Indonesia soal tewasnya Jack Mania Pernyataan sikap Forum Komunikasi Supporter Indonesia FKSI Jakarta 25 September 2018 Forum Komunikasi Supporter Indonesia FKSI Mengutuk keras insiden pengeroyakan masal terhadap supporter Persija Jakarta Haringga Sirila Yang merujung kematian di lokasi Stadion Glora Bandung Lautan Api Jelang Laga Lanjutan Liga 1 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta pada hari Minggu FKSI menyayangkan kejadian ini dimana proses-proses perdamaian terus dilakukan akan tetapi masih saja banyak oknu menaruh kebencian dan fanatisme berlebihan Sampai hari ini data yang kita peroleh dari Utbang Utbang, Litbang, Litbang Sorry, Litbang Sos mencatat setidaknya ada 46 supporter meninggal dunia Database Lembaga Kajian dan Pengembangan Keolahragaan Indonesia Lemkampoin juga mencatat 48 supporter meninggal dunia Dan dari PSTI dalam 5 tahun terakhir 10 supporter meninggal dunia semua akibat aksi kekerasan antara supporter dan atau kelelaian-kelelaian penitia pelaksanaan pertanian dalam kurung 10 tahun terakhir oleh karena itu FKSI menyatakan Satu, mengutuk keras insiden GBLA berharap ini adalah kejadian terakhir Terus meminta aparat kepolisian agar mengusut tuntas Meminta PT Liga Indonesia LIB dan PSTI bersikap serius dalam penanganan ini Meminta Kemenpora dan Bopi harus segera evaluasi operator Liga dan PSTI menangani sebuah kompetisi bola Meminta dan mengimbau agar semua elemen supporter sepak bola Indonesia menghentikan pertikaian permusuhan Mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar tidak menyebarkan gambar atau video terkait insiden GBLA Dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kedewasaan serta sikap toleransi Sebetulnya beberapa poin ini juga sudah sempat dilontarkan sama pagi-pagi PSTI hari Senin kemarin ya Dan akhirnya Alhamdulillah juga ya ini sudah mendapatkan respon positif dari Kemenpora yang menghentikan sementara Liga 1 Oke dan sekarang lagi dipikirkan lagi ya bagaimana berpada didiskusikan lagi Sangat disayang sekali Pak B, 10 belakang terakhir ini memang gara-gara oknum-oknum supporter yang tidak bertanggung jawab Dan mengakibatkan ada beberapa puluhan orang menjadi korban meninggal Saya tertarik sama tadi ada pernyataan tadi ternyata bukan hanya Harlingga saja Tapi sampai puluhan orang pernah tewas Puluhan orang pernah tewas dan tewasnya kekerasan Karena? Kekerasan Paling banyak ini konflik antara klub apa dengan klub apa? Kalau paling banyak di Jakarta dan Bandung itu totalnya 7 7 orang meninggal Dari tahun 2012 Tahun 2012? Sampai sekarang Jadi itu Admin adalah 6 tahun terakhir 6 tahun terakhir Jakarta, Bandung, Persib dan Persija perseteruannya konfliknya menewaskan 7 orang Itu dari 2 klub? 2 klub Supporter 2 klub? 2 klub Oke Sebelum Harlingga ini juga ini sempat ada ya Sebelum Harlingga Armahum Riko Riko ini? Dari Bandung Dari Bandung Lewasnya di? GBLA Di Bandung juga? Di Bandung juga Fansnya? Fansnya Persib Persib? Iya Itu di Kroyok juga? Sama Sama di Kroyok juga? Iya Oke selain Persija-Persija Itu dari supporter mana lagi? Ada Tanggerang Tanggerang juga pernah terjadi? Pernah terjadi Lalu ada Jogja Jogja Ada Solo Ada Sri Jogja Jadi hampir semuanya lah Oke kenapa ini terjadi lagi dan sampai akhirnya terjadi lagi? Apakah adanya kurang tegasan dari aparat atau pemerintah dalam menangani kasus yang kemarin-kemarin? Iya Kalau Proses semuanya sebenarnya sudah jalan kan gitu Terkait soal sistem pertandingannya kita sama-sama sudah tahu Lalu juga soal kompetisinya segala macam tinggal memang adalah memperkuat tata laksana, tata kelolas kompetisi itu sendiri Oke menurut Mas Richard Ini sebetulnya kesalahannya tadi kan kalau kita lihat akibat dan atau panitia pelaksana Berarti ini panitia pelaksana pertandingan tidak siap dong? Sejarah garis besar mungkin semua tim ya dalam proses penjanganan pertandingan siap Akan tetapi memang pasti ada celah-celah atau kecolongan yang memang tidak diantisipasi dengan baik Oke kita lihat nih ada artikel Haringa Sirlah korban tewas ketujuh dalam rivalitas Persib dan Persija Oke next Oke pak sebetulnya kalau dulu kan udah sempat ada tindakan bahwa dalam beberapa match Beberapa pertandingan antara klub itu gak boleh ada penonton sama sekali Iya Ingat lu pernah ada pertandingan antara apa yang dihukum siapa aja? Kalau jadi gini pertandingan itu kan sebelum pertandingan kita koordinasi sama pihak kepolisian Iya Koordinasi, hamil lima, persiapan segala macam Kalau kondisi ini tidak dimungkinkan digelar ada penonton pasti gak ada penonton Ijin pasti juga Gitu Pasti gak ada penonton Pasti gak ada penonton Tapi bukannya denger-dengar dari pihak kepolisian Polresta Bus kemarin Sebetulnya tidak menyarankan bahwa pertandingan itu dilaksanakan di hari minggu Betul Jadi pertandingan itu sebenarnya jadwalnya adalah hari minggu Sebelum dilaksanakan kemarin sebenarnya akan diundur di tanggal 25 Aris Lasa Oh ya karena kalau hari minggu kan makin rame orangnya kan Iya Sebetulnya kalau hari biasa itu mungkin ini lebih diminimalkan kayak begini kan Diminimalkan Cuman kenapa tetap terjadi hari minggu? Nah kemudian rapat lanjutan antara panpel dan dua belah pihak adalah langsung ke kepolisian harus diundur Akhirnya diputuskan kembali ke hari minggu tetapi jadwalnya tidak malam jadi sore Kenapa tetap harus laksin jadi minggu lagi apakah? Apakah ini ada unsur-unsur bisnis salah satu stasiun TV harus menyiarkan? Hari minggu mungkin? Ya hari minggu itu Yang pasti adalah sepak bola kita di Indonesia itu bisnis Bisnis? Oh bisnis Maksudnya apa? Jadi yang mengatur ini siapa sebetulnya jadi? Ya artinya gini Federasi punya PT LIB Liga Indonesia Baru yang mengatur semua roda kompetisi di Indonesia Iya Mau Liga 1, Liga 2, Liga 3 atau 19, 16, 15 seterusnya lah Iya Nah mereka yang mengatur kompetisinya Nah kemudian memang ada bisnis disitu ada sponsorship dan sebagainya Apakah terkait dengan itu? Akhirnya tertandingnya tetap di lakaran Iya artinya dari kedua belah pihak misalkan dari tuan rumah tim penyelenggara pastinya akan menghitung itu satu Iya Kemudian yang kedua adalah bahwa ini mengatur kalau diundur satu hari atau dua hari pasti akan merubah semua data jadwal yang ada Oke Gitu Jadi intinya adalah sebetulnya Nah saya tambahin dulu sebelumnya Nah kemudian setiap pertandingan kalau di Jakarta saja Jakarta saja itu putaran keuangan itu sekitar 2M dalam proses pertandingan Dua miliar Dua miliar Jadi ini ujung-ujungnya bisnis sebetulnya Bisnis Oke namun akhirnya kan sampai mencelakakan padahal sudah tidak disarankan pertandingan itu dijelaksana hari minggu Namun tetap dipaksakan Karena urusan bisnis tadi Iya maksudnya kembali ke kesiapan panpol setempat penelenggaraan pertandingannya Iya Jadi saran mas Richard apakah kedepannya kalau emang Polres Tabes atau mungkin kepolisian setempat harus lebih tegas lagi Kalau emang enggak ini harus dikeluarnya disini Iya karena ini kan skupnya nasional Nah saran saya sih Foderasi dalam manifestasi coba berkodifikasi dengan baik dengan Kak Polri misalkan Untuk roadmapnya SOP pengamanan itu seperti apa Jadi tidak dipolisi Polda setempat lagi nih Iya artikan Polda itu kan tataranya provinsi Yang lebih nasional adalah Mabes Polri kan kira gitu Tapi dengan kejadian seperti ini liga-liga enggak divakumkan kan Mas ya Sudah diputuskan divakum sementara Dua minggu ya Oke Soalnya kenapa Kalau menurut saya nih pribadi Kalau liga-liga divakumkan kasihan Supporter-supporter sepak bola yang bener-bener supporter baik-baik Yang tujuannya cuma pengen kasih support kasih dukungan gitu loh Ini kan karena faktor ada oknum-oknum aja yang ngomong lagi Iya tapi bagaimana cara kita mendidik oknum-oknum ini bener kan Dan juga lagi mulakan memang banyak prestasi eh banyak anak-anak muda prestasi Indonesia yang Diajang sepak bola dia kan juga pengen berkembang terus Eh mudah-mudahan sih jangan ada vakum-vakum seperti ini Ini ada artikel ya Oke Sudah 76 supporter tewas Sebab terbanyak karena pengeroyokan Harding Gasila merupakan supporter sepak bola ke-76 yang tewas akibat sepak bola terhitung sejak 1994 Demikian data dari League Bank Save Our Soccer SRS Oke pengeroyokan 22 Jatuh dari kendaraan 17 Tusuk benda tajam 14 Pukul benda keras 11 Terinjak 6 Jatuh dari tribun 2 Penembakan 1 Petasan 1 Terima kasih 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 Terima kasih